Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtube ku Vivi Veronica Hari ini aku akan berbagi resep ya, cemilan simple, murah meriah dan juga enak Penasaran cara aku buatnya gimana? Tonton terus sampai selesai ya Kali ini aku akan berbagi resep olahan sosis dan roti tawar yang kekinian dan juga unik Ini langsung aja roti tawarnya, satu lembar dibagi menjadi 16 potong Nah saya beli harganya 500 rupiah aja per lembar roti tawarnya Jadi kalau teman-teman bisa dapat harga lebih murah itu lebih bagus Setelah roti tawarnya dipotong-potong, selanjutnya kita potong juga ya sosis ayamnya Satu batang kita akan potong menjadi 16 potongan Jika sudah dipotong-potong, Siapkan tusukan sate Kemudian langsung aja ditusuk secara bergantian Seperti ini Kalau ada yang retak-retak Gak masalah ya, yang penting gak sampai hancur Lakukan hal yang sama Sampai selesai Terima kasih telah menonton Sampai selesai Nah teman-teman Ini dia hasilnya Cantik banget kan Kelihatan mewah banget Padahal 1 lembar roti tower dan 1 batang sosis Modalnya hanya 1500 Tapi bisa jadi 8 tusukan Disini langsung aja masukkan 6 sendok makan terigu Larutkan dengan air sebanyak 200 ml Sampai kekentalan yang diinginkan Saran saya sih Jangan terlalu kental Dan juga jangan terlalu encer Nah jika sudah Ini udah boleh Kita pakai ya teman-teman Karena ini udah seperti kekentalan Yang saya inginkan Siapkan juga tepung roti Atau tepung paningir Caranya mudah banget ya Langsung aja celupkan ke bahan basah Kemudian langsung dibalurkan ke bahan kering Lakukan hal yang sama Sampai selesai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini dia hasilnya Langsung aja digoreng di minyak yang udah panas Kita goreng sampai crispy dan juga keemasan ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah menonton Setelah sudah digoreng langsung aja kita sajikan seperti ini Bisa menggunakan saus mayonis Dan juga saus sambal Untuk rasa ini gak perlu diraguin lagi ya teman-teman Karena ini bener-bener gurih Lembut di dalam Dan juga crispy di bagian luar Kalian wajib banget cobain Ide jajanan seribuan ini Kalau mau dijual dua ribuan juga boleh banget Terima kasih Bye Bye Terima kasih telah menonton Bye Bye